selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kembangkan hasil lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa hari ini yang pertama indi, kedua adro, ketiga ptba, keempat itm kelima UNTR, keenam doit dan ketujuh harum kita langsung saja ke indeks indeks hari ini bergerak volatile ya naik turun kadang di zona merah kadang di zona hijau tapi sesi akhir indeks ditarik naik dan tutup di harga 6079 naik 0,48% hari ini transaksi di 10,17 triliun ya cukup lumayan lah ya, nggak di bawah 10 triliun lagi kalau dilihat transaksi asing hari ini di 383 miliar net buy kita langsung saja ke technicalnya secara technical ISG pelan-pelan naik sekarang ISG di area kritikalnya lagi dan ISG membentuk hammer, candle hammer dan kalau ditarik ya ini area-area kritikal ya 6.100 sampai 6.130 ini kalau gagal breakout lagi siap-siap yang sudah profit sahamnya ya pasang trying stop atau take profit karena sudah di daerah resisten ini ada gap mengangak di bawah support yang kemungkinan besar potensi ditutup kalau ISG gagal breakout 6.100 kompin breakout atas ini kalau gagal arahnya potensi besar menutup gapnya di 5.940 seperti itu untuk ISG besok hari Jumat rawan profit taking jadi jaga-jaga sahamnya yang hari ini cuan-cuan lebar ya banyak saham yang naik lebar ada IMTK, Bepin, Asah, MPMX seperti itu untuk ISG besok peluangnya ya masih bisa rebound tapi ada potensi koreksi juga untuk ISG dan kemungkinan besok juga naiknya sudah terbatas lagi ya karena sudah mendekati resisten indikator MACD mulai membaik garis biru mulai mengarah ke atas tapi belum membentuk golden cross masih dead cross tapi sudah menempel bar cat di bawah 0 juga makin tipis jadi peluangnya semoga besok bisa lanjut naik kita langsung saja ke saham pertama ada indi yang hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 1.405 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker semarinya indi lagi diakumulasi tapi tipis ya bedanya nggak jauh dengan distribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical indi di area support belum terlihat indikasi yang baik karena volume juga belum kelihatan apakah ada potensi rebound besok ya kalau market maker nya mau ya bisa saja potensi rebound tapi kalau dilihat formasi candle seperti ini kecil atau kemungkinan ya masih belum ya maksimal kalaupun dia rebound bisa menguji jadi 1.440 nya ini saja ya untuk indi juga terlihat ini pola-pola broadening weights dan indi sudah 3 bulan lebih mempertahankan supportnya di 1.400 kalau itu di breakdown seperti analisa saya sebelumnya ya arahnya potensi besar kalau dilihat ini bisa sampai 1.250 untuk indi yang punya dari daerah atas ya harus siap cut loss kalau indi turun dari 1.400 karena potensinya bisa sampai 1.250 tapi kalau pun nggak mau cut loss masih siap setiap hold indi ya harus siap kalau dibawa sampai 1.250 ya indi juga masih bergerak sideway range sideway nya 1.400 sampai 1.555 sekarang harga indi di area support ya peluang rebound juga ada cuman mungkin minggu depan ya untuk indi ya seperti itu aja kita langsung saja kesem kedua ada adro yang hari ini terkoreksi tipis 0.41% ke harga 1.190 kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy kalau dilihat dari broker samarinya adro didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical adro hari ini cukup bagus saat si akhir ditarik naik dan membuat candle hammer jadi ya besok kemungkinan kalaupun bisa rebound tapi kalau saya lihat masih rebound terbatas menguji terdekat ema 200 nya garis merah ini yang saat ini harganya ada di 1.210 sampai 1.215 mungkin ke situ aja kenaikan kalaupun besok adro rebound sekarang adro juga masih murah di area support dan juga terlihat adro mempertahankan support nya di 1.165 kemarin sempat breakdown 13 April tapi besoknya dia rebound hari ini dia coba ke bawah tapi ditarik naik dan juga kalau dilihat ya harusnya memang 1.165 itu dipertahankan karena itu klan yang terbentuk dari Mei 2019 2 kali di break down di Agustus 2019 dan Maret 2019 kemudian gagal terus break out akhirnya juga break out dan rally naik ke atas jadi semoga adro tetap mempertahankan support nya di 1.160 kalau kemarin ada yang beli dekat-dekat support ini ya sudah cukup lumayan cuannya ya mungkin ada di 2% misalnya beli di 170 harga sekarang ya lumayan lah di 1.6% harga best buy memang di 1.160 sampai 1.180 ya pokoknya di bawah 1.200 itu cukup aman cuman resikonya bisa break down ya kalau break down cut loss aja karena juga dekat ya ini kan dekat belinya jadi cut loss nya juga nggak jauh kalau beli di 1.180 cut loss nya nih cut loss aja kalau turun dari 1.145 sekitar 3% dan peluang profit nya juga lebih lebar nih 5% jadi risk reward nya terpenuhi ya lebih besar reward walaupun nggak sampai 1 banding 2 nya ya seperti itu aja untuk adro seperti yang saya bilang di berulang kali adro itu kalau mau bagus mau cepat naiknya ya kalau dia sudah di harga 1.250 kalau compil break out 1.250 potensi rally terdekat terdekat ke 1.350 sampai 1.370 seperti itu untuk adro kita langsung saja kesam ketiga ada PTBA yang hari ini juga kembali terkoreksi 2.6% ke harga 2.370 kalau dilihat transaksi asing masih net buy kalau dilihat dari broker samarinya PTBA didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal PTBA masih berjalan sesuai analisa membentuk pola dead cat bond dan benar setelah gagal break out 2.800 PTBA breakdown dari 2.500 dan mengarah ke EMA 200 nya di 2.350 hari ini mantul tapi sangat belum ada kekuatan pantulannya dan kalau itu di break down potensi arah bisa sampai sini 2.165 sampai 2.150 daerah sini lah untuk PTBA tapi harusnya dipertahankan dan potensi kalau besok bisa rebound yang minggu depan harusnya PTBA bisa kembali lagi ke 2.500 kalau sudah kembali ke 2.500 cukup aman untuk PTBA tapi selama di bawah 2.500 potensi PTBA bisa sampai turun ke 2.165 jadi seperti itu untuk PTBA juga terlihat range sideway nya resistenya ada di 2.500 supportnya di 2.165 sekarang PTBA di area kritikalnya karena masih tertahan MA200 kalau di breakdown ya arahnya bisa ke 2.165 jadi mending wide NC aja dulu PTBA gak usah maksa masuk ya karena harganya tanggung dan juga PTBA ini minornya downtrend belum ada sinyal-sinyal pembalikan arah mending nunggu ada sinyal aja ya satu gak apa-apa ketinggalan 1-2 candle atau tapi lebih aman daripada masuk dulu tapi terus dibawa kebawah seperti ini skenario semoga semakin menyempit dan akhirnya bisa rebound ke atas lagi untuk PTBA yang punya bagaimana apakah ada potensi PTBA ke 3.000 PTBA masih potensi besar ke 3.000 tapi mungkin 6 bulan ke depan dan juga PTBA bisa dikatakan masih di bawah harga wajarnya jadi peluangnya ya masih bisa PTBA dan juga PTBA harusnya minggu depan bisa kembali lagi ke 2.500 tapi kalau mau spekulasi buy harus siap cut loss kalau turun dari EMA 200 nya ini cut loss mepet aja tapi resikonya ketrigger ya cut loss nya misalnya di 3% aja kalau nggak mau cut loss harus siap sampai dibawa ke 2.160 sekitar 8% kalau saya cut loss aja kalau turun itu misalnya di 2.300 saya sudah cut loss atau di 2.280 saya cut loss nanti beli lagi di bawah ya seperti itu aja untuk PTBA kita langsung saja ke samp keempat ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 1.24% ke harga 11.925 sebelumnya hari kemarin ITMG naik cukup tinggi 3.2% kalau dilihat transaksi asing masih net sell kalau dilihat dari blokos samarinya ITMG diakumulasi oleh Morgan Stanley kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ITMG yang sebelumnya saya analisa dia akan membentuk pola triple bottom sempat naik tinggi di tanggal 5 April naik 8,5% tapi kemudian dia turun lagi dan membuat bottom lagi ini bottom lagi ini sudah 4 bottomnya apakah mampu break out karena hari ini juga dividen ITMG kalau saya lihat potensinya besok bisa lanjut turun dulu karena ini ada dividen dan potensi juga ITMG kembali menguji 11.570 supportnya ini dan juga ITMG ini masih bergerak di area range sideway supportnya 11.570 resisten 13.000 jadi mending tunggu di bawah kalau memang mau beli ITMG tunggu aja dia di bawah atau nyicil dulu separoh atau 30% di 11.900 ini kalau nantinya ITMG lanjut turun Bapak Ibu bisa tambah di 11.650 misalnya dan kalau pun breakdown ya udah cut aja dulu nanti tunggu ada sinyal-sinyal pembaikan arah baru buyback lagi market pasti ngasih kesempatan gak usah takut cut loss karena cut loss itu meminimalisir resiko boleh gak kalau gak mau cut loss boleh cuman resiko semakin besar loss semakin besar kalau dia tambah turun dan juga ya Bapak Ibu akan hilang kesempatan untuk beli saham lain karena mungkin masih dananya tertahan di saham yang rugi dan juga ya agak lama menunggu baliknya ya jadi ya bisa dikatakan rugi waktu juga kalau gak mau cut loss kecuali seperti yang saya bilang kalau memang tahu fundamentalnya ya dia akan balik ke harga wajarnya atau balik ke harga beli minimal ya boleh dipegang tapi kalau gak ada pegangan cuman gara-gara gak mau cut loss gak mau rugi ya susah akan susah berkembang gak bisa membuat sistem trading yang bagus kalau cuman alasannya karena gak mau rugi gak mau jual rugi ya seperti itu aja untuk ITMG kita langsung saja kesam kelima ada UNTR yang hari ini ditutup melanjutkan koreksinya ke harga 21.700 terkoreksi 2,47% kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sama harinya UNTR hampir-hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal UNTR juga setelah gagal menguji atau breakout EMA 200 dan juga resisten yang saya tarik garis pertengahannya ini resisten di 22.770 UNTR ke bawah lagi dan arahnya karena hari ini volume meningkat ya ada potensi menguji lagi supportnya di daerah 21.100 dan juga kalau UNTR ini turun ke 21.100 ya coba aja spekulasi baik kenapa harus spekulasi baik karena gap yang dibuat hari ini oleh UNTR harusnya ditutup karena ini gap di area rent sideway UNTR jadi kalau dari bawah kalau misalnya beli di 21.500 saja ke atas sudah cukup lumayan 3.4% kalaupun harus cut loss hampir sama di 2.5% cut lossnya dan target profit di 3.8% karena itu kemungkinan besar ditutup dalam waktu dekat mungkin minggu depan kalau besok dia bisa rebound bisa nutup tapi kalau enggak kemungkinan besar minggu depan ditutup oleh UNTR gap seperti yang saya bilang waktu diantam kalau bapak ibu ada nonton video saya minggu lalu saya bilang gap antam ditutup di pertengahan dan ternyata benar ditutup kalau enggak salah kemarin ataupun hari selasa dalam waktu dekat dan juga ini kejadian juga ini kemungkinan besar minggu depan ditutup oleh UNTR seperti itu saja untuk UNTR indikator MACD masih membentuk golden cross tapi sayangnya masih di bawah 0 barcat di bawah 0 makin tipis volume hari ini meningkat saat UNTR bikin gap down volume meningkat mungkin bisa lanjut turun dulu tapi coba saja buy on weakness di daerah dekat support tapi ini disclaimer on sesuai dengan propi resiko masing-masing dan strategi bapak ibu masing-masing seperti itu hari ini juga terkoreksi 0,56% ke harga 354 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya doit didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical doit juga ya belum menarik juga doit ada gap ini di 350 dan low-nya hari ini ada di 352 berarti ada gapnya sekitar 2 poin dan juga pola dead cat bond ya waktu itu dia sempat rebound coba uji resisten 400 gagal dan dia ke bawah lagi dan target saya doit ini sampai 330 kecuali besok dia bisa kembali ke atas 362 cukup aman tapi kalau masih di bawah 362 potensi arah doit bisa sampai 330 mending wet and see aja dulu karena ini harga tanggung boleh nggak sih beli saham di harga seperti ini kalau saya yang ini harus cut loss ketat karena kalau dia breakdown ema 60 ini garis hitam ini yang saat ini ada di 346 saya akan cut loss dulu makanya resikonya gampang ke trigger karena harganya tanggung ini menurut saya mungkin beda juga pendapat yang lain atau pendapat bapak ibu jadi disesuaikan dengan penglihatan masing-masingnya saya melihatnya seperti itu untuk doit volume juga belum kelihatan belum seperti yang saat waktu dia naik ini juga dia rebound 2 hari volumenya kecil jadi belum menarik untuk doit mending mending sabar lihat 1-2 hari ke depan atau lihat minggu depan doit indikator mcd masih membentuk dead cross bahkan dari 31 maret jadi sudah 15 hari doit ini dead cross dan garis biru juga sudah melewati perbatasan garis 0 garis chart ini juga di bawah 0 makin dalam volume tidak kelihatan jadi peluangnya masih bisa ke bawah seperti itu saja untuk doit kita langsung saja ke samp terakhir ada harum yang hari ini ditutup di harga 4880 tar koreksi 1,8% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya harum memang lagi didistribusi kita langsung saja ke technical secara technical harum ada di area support sekarang apakah bisa buy dengan kondisi seperti ini kalau mau buy boleh saja harus sabar kalau dibawa dia sideway dulu bisa saja dia sideway saja range speed pergerakan seperti candle ini di tanggal 1 April 2 April dan bahkan bisa potensi dia jebol support dan kalau jebol support ini harum bisa sampai 4050 50 jadi seperti itu untuk harum yang penting kalau mau coba buy on support harus siap langsung cut loss kalau turun misalnya dari 4750 atau 4780 ya cut loss saja dulu kalau harum breakdown seperti itu saja untuk harum yang punya darah atas ya cuma sabar nunggu saja dia naik apakah bisa naik bisa harum bukan saham-saham yang berpundamental buruk fundamentalnya juga lumayan bagus dan potensinya juga masih peluang besar cuman saham cyclical seperti ini cari-cari momen kesempatan saja kalau sudah seperti ini kan dia sebenarnya sudah patah trend rally dari Januari 2021 dia rally sampai Februari terus dia patah trendnya dan dia mengarah ke bawah lagi ini dia satway dulu apakah nanti dia bisa membentuk polar rounding bottom seperti ini bisa saja terjadi tergantung nanti dengan bagaimana kinerja atau fundamental harum ke depannya seperti itu saja untuk harum cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plannya di harga berapa harus beli di harga berapa harus take profit kalaupun harus jual rugi untuk meminimalisi resiko di harga berapa bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader free konsultasi portfolio selama berlangganan kalau tertarik info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader R2 di belakang atau klik link yang ada di deskripsi chat admin telegram sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih Terima kasih